Jelang puasa Ramadan, harga bumbu dapur terutama cabai merah dan cabai rawit di pasar tradisional sengeti Kabupaten Muarujambi berangsur turun. Selain harga yang berangsur turun, pasokan cabai dinilai aman. Harga bumbu dapur terutama cabai merah dan cabai rawit kini berangsur turun. Jelang bulan Ramadan tahun ini, cabai merah yang dijual pedagang di pasar tradisional sengeti berada di angka Rp48.000 per kilogram dan kini harganya terbilang stabil. Kestabilan harga tersebut turun diimbangi dengan jumlah persediaan dan daya jual beli masyarakat. Salah seorang pedagang cabai malau mengatakan, dalam momen itu menyambut bulan suci Ramadan, pasokan bahan pokok seperti cabai merah dan cabai rawit terbilang aman. Saat ini, harga cabai merah keriting berada di angka Rp50.000 per kilogram, sedangkan cabai merah berada di kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit juga mengalami penurunan harga yang sebelumnya berada di angka Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Pasokan cabai ini didatangkan dari Pulau Jawa, Aceh, Medan dan sebagian dari Padang, Sumatera Barat. Padang baik, dari Padangnya. Lebih desain kalau bawang, naik barang. Cabai, cabai macam-macam, dari Aceh, dari Paru, ya oke nih, cabai Jawa hari ini.